ya sudah saudara kita jumpa lagi ya salam sukses ya teman-teman dan salam otomotif semoga kita semuanya sehat selalu amin oke teman-teman kali ini saya buatkan satu video lagi jangan tentu saja video tujuannya untuk edukasi ya buat teman-teman pengguna mobil l300 diesel atau Mitsubishi kuda diesel atau l200 strada Oke jadi disini ada contoh ya nih mobil l300 diesel untuk teman-teman mau lepas EGR ya karena ini penting juga untuk kita bersihkan ya teman-teman ini ini kan udah saya lepas nih ini perlu kita bersihkan bro ya supaya Oh udara yang dihasilkan pembuangan dari manipol ya dari ekos manipol dari kenal pot itu dia bisa kembali ke sini dengan tidak terhalang apa-apa coba lihat di sini kotor sekali ya lihat nah ini lihat ini perlu kita bersihkan Nah untuk cara membukanya itu dia kan adanya di sini nih posisinya dengan di atas ini kan nih kalau masuk dia di atas sini sebentar ya kira-kira begini kan Nah tuh nanti buka baut yang disini dua sama yang dibawa dua lagi ya pakainya kunci 12 nah lepas ini kita bersihkan ini perlu ya teman-teman bersihkan ada juga sih sebagian yang dipampet ya tapi sebaiknya enggak usahlah kita bikin originalnya aja tuh ini nanti dibersihkan sini ya teman-teman bisa menggunakan karbocleaner ini dia vakum ya Jadi kalau dia narik ini ya kulihat ya takutnya ini macet kan kalau kotornya terlalu banyak kalau berhati-hati saya tarik pakai selang nah itu mesinnya bergerak di dalam tuh tuh ini mesinnya bergerak ya tapi kadang-kadang dia macet maka perlu sih perlu dibersihin Oke nanti kita bersihkan boleh pakai karbocleaner ya kemudian ini jangan lupa juga di dalam intek ini pasti banyak sekali ah kotorannya Coba kita bersihkan ini buat teman-teman yang mungkin mobilnya pas lagi libur ya lagi libur coba aja dibongkar bisa nih mengerjakan sendiri teman-teman kita hanya butuh beberapa kunci aja ya ikan inteknya nih coba ya ini saya masukin lap kelihatan kita lihat ya Nah lihat tuh lu sampai segininya tuh ya nih ini kan bisa menyumbat ya di dalam ikan intek nih kotor banget tuh kalau temen bisa buka-buka aja cuman yang ujung sana agak sulit bukanya bautnya kau bisa buka lebih bagus ya teman-teman jadi untuk buka EGR nya sekali lagi ini dua baut di sini sama dibawah sana nah gue gitu yang bawa Nah itu ya tuh bawa pakai mur yang kemudian ada pakinya lalu di sini dua baut lalu ada pakinya di sini satu jangan lupa ada pakinya ini nah disini nah ya teman-teman ini ada juga sih yang dipampet ya jadi nggak pakai EGR nya karena ini dia fungsinya secara garis besar itu memanfaatkan udara jadi udara yang keluar dari sini ya dari begitu mesin hidup nanti dia akan kembali ke sini ya masuk intek masuk orang bakar lagi ya untuk lebih bagus untuk performa masih ini sebenernya sih tapi ada juga yang dipampet seperti apa saya belum tahu deh hasilnya kalau dipampet seperti apa Nah jadi ini sedikit informasi aja ya teman-teman eh jangan lupa dibersihkan bagian inteknya karena sudah banyak sekali kotornya ini ya Oh ya kalau bisa coba manipulnya lebih bagus nih coba lihat nih saya buka nih jatuh wudhu parah kan ini nggak boleh macet ya bro bersih aja pakai karbo cleaner ya Wow oke 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 selamat menikmati selamat menikmati